Berikutnya kita beralih ke informasi korporasi dalam Market Bytes. Perusahaan asal Korea, Wurikard Co. Ltd. bakal mengakuisisi sebagian saham PT Batavia Prosper Indo Finance atau BPFI milik PT Batavia Prosper Indo Internasional atau BPII senilai 1 triliun rupiah. Per 30 September 2021, BPII memiliki 74,33 persen saham di BPFI. Pada tanggal 4 Maret 2022, Batavia Prosper Indo Internasional selaku salah satu penjual dan Wurikard Co. Ltd. selaku pembeli telah menandatangani perjanjian jual-beli saham bersyarat. Adapun tujuan dilakukannya transaksi penjualan saham adalah untuk meningkatkan performa keuangan perseroan. Manajemen mengungkapkan dengan melakukan penjualan saham BPFI perseroan akan menggunakan dana hasil transaksi untuk diinvestasikan pada berbagai instrumen keuangan yang dapat memberikan tambahan pendapatan dari hasil investasi bagi perseroan. PT Indo Food sukses makmur mengaku tidak khawatir dengan invasi Rusia ke Ukraina karena tidak mempengaruhi pasokan gandum yang diimpor perusahaan. Hal ini diungkapkan oleh Direktur PT Indo Food sukses makmur Franciscus Welirang yang menegaskan bahwa saat ini tidak ada gandum yang diimpor dari Ukraina karena masa panen baru terjadi pada Juli hingga Agustus sehingga tidak ada kendala impor pasokan maupun harga gandum. Selain itu Franciscus juga menambahkan bahwa impor gandum Indonesia pun tidak sepenuhnya bergantung kepada Ukraina. Terima kasih telah menonton!